Bertempat di ruang paripurna Jumat pagi, Komisi D. DPD Pati menggelar dengan pendapatan publik yang membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Pati tentang penyandang disabilitas. Ketua Komisi D. Wisnu Wijayanto menjadi pimpinan rapat dengan pendapat kali ini. Maksud dari pembentukan rancangan peraturan ini demi memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mengingat, belum semua penyandang disabilitas terakomodir. Selain itu, tujuan dari pembentukan ini juga untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Kami supaya hak-hak daripada penyandang disabilitas ini dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Pati juga swastanya juga. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Pati Suratno mendorong agar setiap pembangunan sarana maupun prasarana umum di Kabupaten Pati yang bakal diperuntukkan bagi penyandang disabilitas agar bisa melibatkan langsung penyandang disabilitas untuk menguji cobanya. Untuk fasilitas umum itu dalam pembangunannya nanti setidaknya melibatkan disabilitas untuk menguji cobanya. Kayak sudah pas belum untuk disabilitas. Saat ini kan selama ini kan belum. Suratno menambahkan, keterlibatan para penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan mungkin bisa menjadi pendorong bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyediakan sarana maupun prasarana bagi penyandang disabilitas di Pati. Tim Liputan, Parlemen TV Pati